Terima kasih. 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 7 juta Bangunan 67 juta Saum Sapi Kade orang disarwa kejang sapi Pengadaan Tanah 32 juta Nah, pang tanah Tanah Dan pang disayak Tanah di tanah kas desa Karena bangunan Jadi harga bangunan Jadi 100 Kemudian tujangan kehilangan Pendapatan Jadi salami Gitu bulan Tak bisa diak Satu bulan Tidur juta 700 Tidur Jumlah 22 juta 218 23 22 23 23 24 26 28 28 29 29 31 langsung karena percanaan tanda tak ada kelompok disebabkan etamah dana ngerohiman di pecahan keluarga kami ayah ahli waris genepan di desa Pakoalang amugadun datos ngantun ke nuhici keluarga amugadunep Nampi nyana hakna ahli waris Tahnuka dua, nampi Masing-masing pamiaya dirabat Ternyata, seagruna 20,8 juta Wah, menit jauh bisa, nanti kata Ciksa ruwakilme, itu Kumargi entamandana kerohiman Seperti, kamu naon Ada aturan, kamu terus jelas Kamu biaya ngamongkar Sejuta lima ratus Kalau ngakut, sejuta enam ratus Karena ngakut, pilih Soksanaos, dibebaskan ku pemerintah Pilih, kenteng, temok, eh, husen Sangwarupina dibutuhkan Tiasa dimanfaatkan ku warga masyarakat Nyata, dihibahkan sistem nantik itulah Terus, kamu tunjangan Sama rumah, tak tadi Nyawana dimana Mereka dirutuhkan Jadi itu cari maupun Cik, nyawana dimana Dipastikan empat juta Mereka cicing di takangak Takangak mutil dibangun Sama-sama bangun, ini dia Paku Nganut diunggari Separa selur Ha? Ya, sekarang Pakuan Eh, Paku Alam Tuh, ayamun, saya cicing di sehari wargi Wargi itu caket Paku Kakak Rampampuan latinya Gak ada di Cicingan 4 bulan Menyakit dulur Luka Bukan apa itu Bagian etak Kena depan si Apgenaha Sementawis di Pernoboh Kecamatan Nah adina tena Kecinta Kena di ayunah Kena di ayunah Pertanyaan sosialisasi Kena di antisipasi Tadi saya Tidak ada kurimang Tanah di sepokat Tidak ada kas desa Mereka bangun Duit dah ya Ada re Ulangan dosa Ada kurimang kok Tanah malu ini di dewa Di luar desa Tidak ada masalah Gitu lah Tapi berbagai masalah Masalah Tidak ada kurimang kok Tidak ada sepuluh Tidak ada Tunjangan Kerohiman Satu na Bantosan Kamu Nalih ke Bumi Tidak ada Kerohiman 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 Terima kasih. 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 enggak tahu bahwa tempat pembayaran tehnya airnya versi diancem gitu kuduk-kuduk seperti nak harus minah sekitar segitu tahun harus minah itu untuk pindah dikembangkan nggak tahu kusaha dia acemnya bangsa-bangsa nih sebangsa Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ada kebun, ada hutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kalau soal pengusulan paksa untuk pembangunan ini sebetulnya praktek yang sering diterapkan dan dilakukan oleh atau sejak jaman Soeharto, sejak jaman kode baru, karena memang pembangunan itu yang dijadikan satu, apa namanya, sering dijadikan dasar benar untuk praktek-praktek buruk negara terhadap kode negaranya. Nah, pengusulan paksa itu yang paling sering terjadi di jaman Soeharto, salah satunya ya, untuk berbagai alasan di bawah nama pembangunan itu. Misalnya untuk pembangunan perumahan elit, untuk pembangunan atas nama fasilitas-fasilitas publik, lalu untuk pengambilan lahan. Yang diserahkan kepada pihak korporasi, untuk perkebunan atau industri. Nah, dari praktek-praktek itu biasanya pengusulan itu dilakukan secara, apa namanya, komunitas atau arah diberitahungan. Tidak dikonsultasikan. Lalu tidak disediakan pengganti secara remadai. Nah, ini yang sering jadi, yang sering manipulatif. Penggantian itu seolah-olah hanya pusat uang. Itu pun banyak yang dicuri, banyak yang ditilat ke orang Jakarta Bila. Tetapi sebenarnya penggantian itu bukan seolah penggantian uang saja, tapi penggantian soal satu kesatuan kelemen-kelemen untuk memastikan orang-orang yang ditindakan itu bisa hidup dengan raya. Karena orang-orang yang digusur secara paksa itu biasanya orang-orang yang sudah hidup kemampan dengan sejumlah, apa namanya, atribut-atribut kelengkapan hidup. Dari mulai soal tanah untuk mencetak tanah, tanah yang digunakan untuk kegiatan budaya, kegiatan cultural atau kegiatan keagamaan, atau namanya aktivitas kampung, interaksi sosial, rumah atau tempat bertegur keluarga. Rumah kan juga berhasil sebagai tempat pendidikan. Fasilitas pendidikan sekolah atau pembinaan komunitas terhadap warga, masyarakat, anak-anak. Lalu juga pengerusakan soal sumber daya lingkungan, air, dan juga soal udara. Nah, apakah ketika orang itu dikasih uang atau digantikan dengan tempat yang baru, dia bisa dapat akses air yang bersih? Apakah dia dapat lingkungan yang baik, udara yang baik? Apakah dia dijamin lokasi yang baru itu adalah lokasi yang memadai untuk interaksi sosialnya? Apakah soal pendidikannya itu di komunitas, di keluarga komunitas komunitas sekolah itu bisa terciptanya? Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa terimajinasikan dilakukan. Dan kalau di dalam waktu, hal-hal seperti ini yang banyak pelanderannya. Orang sekedar ditendang, dipaksa. Bahkan kalau orang melawan dituduh sebagai PKI, dituduh sebagai wang-wang ekstrimis, diantropensif, atau dipenjarakan, atau bahkan ada yang sampai dibunuh, dimilangkan, dan lain-lain. Padahal kesoalan tanah, akses terhadap tanah, itu sangat vital dan penting. Tapi sampai hari ini, sudah 200 kali demo pemerintah Sumedang belum menanggapi apapun. Maka kita sepakat semua, hari ini adalah demo yang besar-besaran, Pak. Hari ini harus punya keputusan dari Bupati Sumedang. Belum lagi-lagi. Oke, Bapak-Bapak. Semua kita sepakat aksi damai. Ya, mungkin itulah laporan-laporan dari saham syarat atau gubernur untuk desiden ini tidak lengkap atau tidak paham. Jadi dilaporkannya tidak ada masalah. Itulah yang jadi problem di masyarakat. Sedangkan masyarakat sudah mendengkungan, sudah menyuarakan itu dari tahun-tahun dulu. Bahkan ke menteri langsung sudah disampaikan. Menteri datang ke Danmarajan. Juga gubernur, bupati, segala macam, kita sudah ngobrol langsung dengan mereka. Itu disampaikan bahwa problemnya masih ada banyak masalah di tahun 1984, harus direlokasikan, segala macam. Itu disampaikan. Justru aneh juga masyarakat. Kenapa yang sampai dari kementerian itu langsung ke Presiden, malah tidak ada masalah. Menyakut saya yang berkaitan dengan Bupati Sumedang, kita bahas bersama. Sehingga kita tahu bahwa Madu, saya tiba-tiba ini sudah sejak zaman Cukarno dan sampai sekarang perlu bisa selesai, perlu bisa lambung karena masalah pertukasan. Ada yang tidak segera diputus dan madu ini akan memiliki dampak yang sangat banyak sekali terhadap wilayah di sekitar latihan ini. Kalau hak asasi Indonesia tidak harus dijaminkan hukumnya. Jadi, apa yang dilakukan Soeharto di zaman Rodo Bali itu, itu tetap bisa dipermasalahkan kepada Inis. Karena dia terjadi secara masif di banyak tempat. Dari mulai di ujung Sumatera sampai ke bawah, merendek sampai kayak bisa di bawah. Ada banyak praktek pengusuran yang dilakukan secara massal atau masif gitu ya. Memobilisasi kekuatan-kekuatan negara secara luar biasa. Itu berarti memang ada kebijakan yang sangat besar di topik pindahan negara. Dan itu bahkan melibatkan praktek atau menggunakan praktek-praktek yang tidak bisa digunakan secara hukum dan kemanusiaan. Jadi, sebetulnya kalau kita memang mau menyelesaikan persoalan pelanggaran hak, yang baik ya kita harus melihat pelajaran di masa lalu itu. Itu harus dilakukan supaya kita hari ini jangan terjebak pada sekedar memuaskan keinginan, tujuan pembangunan. Jokowi mempraktekkan lagi cara-cara seperti ini, itu karena dia sendiri, tapi dugaan saya memang nggak pernah melihat praktek guru-guru jamur waktu baru. Bahwa dia bukan akan waktu baru, mungkin iya. Tapi dia gagal melihat praktek waktu baru, itu membuat dia jadi gampang melikir, mempraktekkan lagi pilihan-pilihan jalan seperti ini. Nah, hari ini demokrasi Indonesia yang baru 17 atau malah 18 tahun sebenarnya sudah ada capaian-capaian yang lumayan bagus di konstitusi di jamin hak-hak kita. Ini berbagai undang-undang juga sudah ada jaminan-jaminan hak asasi manusia. Bahkan baru-baru ini pelanggung khusus PBB untuk hak tes pemaham dan pemukiman, apa namanya, tempat berjegung itu datang. Dan si ibu ini memberikan sejumlah catatan tentang praktek-praktek tentang yang baik dan yang buruk di Indonesia. Itu satu. Yang kedua kita bisa lihat juga, tadi yang pertama lihat untuk pengalaman Jomong Soeharto, catatan-cetatan dari kelapa khusus PBB. Yang ketiga saya pikir atas sejumlah aturan perundang-undangan yang khusus soal perumahan. Yang khusus soal lingkungan hidup. Yang khusus soal masalah pengadilan dan soal-soal yang lain. Yang sebenarnya bisa dilunjuk, gitu. Gak bisa Jokowi hanya melihat pada satu undang-undang, apa namanya, penyediaan lahan untuk pembangunan. Pembangunan. Undang-undang tersebut harus dia terkoneksi dengan undang-undang yang lain, posisi setara dengan undang-undang yang lain. Yang juga menjamin haknya para warga yang akan terjadi. Ini oleh karenanya, jika praktek pembangunan atau penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan, tetap dipaksakan dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak harus siapin. Maka mungkin hari ini si pemuasa bisa tunggal bandang, ya. Jalan-jalan kebijakan. Tapi suatu hari pasti ada tuntutan untuk mengkoreksi kebijakan tersebut. Jangan sering tetap jawab. J не har jalan cik 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 cik. Sampai jumpa.